Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya Wasayyidil mursalin Nabiyina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Amma ba'd Kita akan membahas seputar Tata tertib Dan aturan dalam Berdebat Setelah penjelasan seputar Hakikat dari perdebatan Rukun-rukun dan syarat-syaratnya Serta fase-fase Yang dilalui dalam Proses berdebat Maka kita akan mempelajari Beberapa aturan Dan tata tertib Yang harus dipatuhi oleh Siapapun yang melakukan perdebatan Sibut Ibnul Jauzi Mengatakan Rahimahullah Ta'ala dalam kitab Al-Iyudah Bahwa Suatu Acara perdebatan Suatu kegiatan Berdebat Dapat menghasilkan Perbedaan antara Kebenaran dan kebatilan Kemudian membedakan antara Sesuatu jalan yang lurus Yang Yang benar Dan mana yang cacat Maka siapapun yang tidak memiliki ilmu Tentang perdebatan Maka dalam Proses perdebatannya Dia seperti Hatibulail Pencari kayu bakar Di malam hari Sehingga berjalan Tanpa arah Tidak ada pemandu Tidak ada aturan Dan itu sangat berbahaya Maka Dalam suatu perdebatan Dapat Disifati dengan Baik atau buruk Sesuai dengan Aturan yang telah Dilakukan Dan data tertib Yang Dijalankan oleh Orang-orang yang berdebat Dari sini Akan kita pelajari Apa saja aturan-aturan Dan data tertib tersebut Di antara aturan Dalam berdebat adalah Yang pertama Suatu Pernyataan Penetapan Atau penafian Harus dibangun Di atas dalil Tidak cukup Hanya mengandalkan Kemungkinan-kemungkinan Tidak cukup Hanya mengandalkan Ada Probabilitas Maka dibutuhkan dalil Sebagaimana Dalam Menetapkan suatu Pernyataan Seseorang yang menetapkan Suatu pernyataan Dibutuhkan dalil Maka begitu juga Dalam penafian Maka tidak boleh Ada orang yang Ingin menetapkan Suatu pernyataan Hanya sekedar Iktimal Ada kemungkinan Untuk benar Tanpa ada dalil Dikatakan oleh Sofiuddin Al-Hindi Dalam kitab Nihaya Tusul Orang yang Mendebat Dia adalah Seseorang yang Mujtahid Maka tidak boleh Dia membangun Ijtihadnya Hanya sekedar Iktimal Ada kemungkinan Begitu juga Orang yang berdebat Ketika dia Membangun Suatu Pernyataan Maksudnya adalah Dibutuhkan untuk Mencari dalil Sehingga tidak boleh Melakukan Al-mu'aradah Atau An-nakad Yang telah kita pelajari Hanya mengandalkan Dalil yang Memungkinkan itu Hanya mengandalkan Pernyataan-pernyataan Atau Dalil Tapi bukan Dalil yang sebenarnya Hanya Hanya prediksi Hanya kemungkinan Maka Harus dibutuhkan Benar-benar dalil Atau Korinah yang Menduduki posisi Dalil tersebut Tidak cukup Hanya Ektimalat Hanya Asumsi Hanya Hipotesa Harus Memiliki Argumentasi dalil Atau Bukti-bukti Yang menduduki Posisi dalil Al-Imam Asyatibi Rahimahullah Dalam kitab Al-Mu'afaqat Mengatakan Sekedar Adanya kemungkinan Kalau itu dianggap Kalau kita Mencukupkan Sekedar Adanya Kemungkinan Maka Ini mengakibatkan Ini dampak buruknya Efek negatif Ketika Tidak menggunakan Dalil adalah Adat-adat Akan menjadi Hancur Dan tidak dapat Dipercaya lagi Serta Membuka pintu Asaf-sato Orang berbicara Semuanya sendiri Dan Menolak Ilmu-ilmu Yang telah ditetapkan Ilmu-ilmu Yang telah jelas Ini peraturan pertama Harus Membangun Suatu pernyataan Baik Dalam menetapkan Atau menolak Dengan Dalil Kemudian Yang kedua adalah Ada istilah La yusadiru Al-al-matlub Al-musadaratu Al-al-matlub Ini istilah Para ulama Di bidang Ilmu jadal Dan ilmu manteg Tidak boleh melakukan ini Al-musadaratu Al-al-matlub Maksudnya adalah Berdalil Dengan pernyataan Tersebut Suatu pernyataan Dijadikan dalil Atau menjadikan Hasil dari dalil Sebagai Mukaddimah Sebagai pijakan Dalam Berargumentasi Padahal itu hasilnya Maka Seperti ini Dilarang Sebagaimana disebutkan Dalam Al-Rudud Wan-Nuqud Karya Al-Bahabarti Dan Matharatul Gholat Fil Adillah Karya Atul Misani Sheikhul Islam Ibnu Taimiyah Rahimahullah Dalam kitab Tanbihur Rajulil Aqil Halaman 288 Mengatakan Kebanyakan Kesalahan-kesalahan Biasanya Dibuat Laris Menjadi Tersebar Dengan cara Metode Al-musadaratu Al-al-matlub Jadi Suatu pernyataan Dijadikan dalil Hasil dari Dalil Malah dijadikan Mukaddimah Pengantar dari dalil tersebut Karena orang yang Berdebat Ketika dia Mengubah Pengkapan Diputarbalikkan Kemudian Membuat Pembagian Pembagian-pembagian Yang Banyak Serta Memulai dengan Mukaddimah Yang terlalu panjang Dan Menjadikan Sesuatu Sebagai Mukaddimah Maksudnya adalah Hasil Dijadikan Natija Dijadikan Mukaddimah Untuk menetapkan Dirinya sendiri Maka Seperti ini Menjadikan Kesalahan Ini adalah Kesalahan Yang Biasanya Terjadi Termasuk Dalam Perdebatan Contohnya Al-Musadara Al-Maklub Adalah Ketika Seorang Mengatakan Yang membangun Pernyataan Jadi ini Jadi ini Hasil Dijadikan Premis Contohnya Orang mengatakan Saya berpendapat Bolehnya Tata Bu Urkhos Mencari-cari Kesalahan Kelemahan Para Fukoha Alasannya Apa Dia mengatakan Karena Tata Bu Urkhos Adalah Diizinkan Jadi Dia mengatakan Saya mengatakan Boleh Karena Tata Bu Urkhos Diizinkan Sehingga Semua yang Diizinkan Adalah Hukumnya Jahiz Boleh Sebenarnya Semacam ini Dia Benar-benar Memutarbalikkan Saja Yang disebut dengan Al-Musadara Al-Maklub Karena Menjadikan Poin yang Diperselisihkan ini Menjadi Mukaddimah Padahal Tata Bu Urkhos Yang menjadi Poin adalah Apakah Boleh Tata Bu Urkhos Ini Poin Perdebatannya Lalu Dia menyimpulkan Bahwa itu Diperbolehkan Dijadikan dalil Dijadikan Mukaddimah Dalam dalilnya Maka Seperti ini Namanya Seperti ini Namanya Al-Musadara Dan Ini Tidak Diperbolehkan Karena Liru Sebenarnya Tidak Berdalil Hanya Berputar-putar Saja Dalam Pembahasan Kemudian Aturan Yang ketiga Tidak Boleh Memaksa Pihak Lawan Dengan Agar Menggunakan Dalil Yang Tidak Diakui Yang Tidak Dia Gunakan Jadi Ada Dalil Yang Tidak Dia Percaya Tidak Dia Pakai Tetapi Kita Memaksa Dia Untuk Menggunakan Itu Maka Seperti ini Dilarang Jadi Seorang Yang Melakukan Perdebatan Tidak Boleh Memaksa Pihak Lawannya Untuk Memakai Sesuatu Yang Tidak Dalil Bagi Dia Al-Qadhi Abu Ya'ala Rahimahullah Dalam Kitab Al-Uddah Mengatakan Tidak Boleh Seseorang Memaksa Meminta Lawannya Untuk Menetapkan Hukum Melalui Jalur Yang Salah Melalui Jalur Yang Rusak Bagi Dia Mengatakan Ini Tidak Jadikan Dalil Maka Jangan Dipaksa Dia Untuk Memakai Dalil Tersebut Begitu Juga Tidak Boleh Untuk Menetap Sebagaimana Dia Tidak Boleh Menetapkan Suatu Pernyataan Dengan Dalil Dengan Argumentasi Yang Rusak Maka Tidak Boleh Memaksa Lawannya Untuk Menggunakan Argumentasi Yang Rusak Juga Contohnya Sebagai Berikut Tidak Boleh Seorang Yang Berdebat Untuk Memaksa Orang Yang Memiliki Prinsip Zahiri Dengan Permasalahan Yang Dibangun Di atas Kias Gak Bisa Dipaksa Anda Harus Menggunakan Kias Padahal Dia Tidak Meyakini Tidak Mempercayai Adanya Kias Dalam Berdalil Karena Atau Misalnya Berhujah Memaksa Seseorang Yang Bermatab Syafi'i Untuk Memakai Dalil Amalu Ahlil Madinah Padahal Ulama Syafi'i Tidak Berhujah Dengan Amalu Ahlil Madinah Yang Berhujah Adalah Ulama Malikiyah Maka Semacam Ini Dilarang Jadi Woyakhrujum Min Dhalika Ilzam Wal Munadiri Wa Idharu Tanakudihi Wattirabihi Wa Ibtari Dalili Tapi Tidak Termasuk Dalam Hal Ini Kalau Memaksa Kita Menuntut Lawan Sebagai Ilzam Dan Menunjukkan Tanakud Ketika Misalnya Dia Kontradiksi Atau Guncang Dalam Berdalil Atau Menolak Membatalkan Merusak Argumentasinya Maka Tidak Mengapal Yang penting Tidak Bisa Dipaksa Menggunakan Dalil Yang Tidak Dia Akui Disebutkan Dalam Kitab Al-Musawwada Tidak Boleh Bagi Al-Sail Yaitu An-Nafi Pihak Penentang Untuk Membantah Orang Yang Al-Mustadil Yaitu Al-Muda'i Dengan Sesuatu Yang Bukan Dalil Bagi Asail Bagi Bagi An-Nafi Semacam ini Kemudian Yang keempat Peraturan Dalam Perdebatan Adalah Ada Suatu Pernyataan Lazimu Qawli Munadziri La Yalzamu Konsekuensi Dari Pendapat Seseorang Tidak Mesti Berarti Itu adalah Dipakai Juga Dipaksakan Untuk Mengambil Konsekuensi Dari Pernyataannya Karena Para Ulama Yang Mentahkid Para Ulama Yang Ahli Di bidang Seperti Ini Memastikan Bahwa Lazimul Madhabi Laisabi Madhab Suatu Pernyataan Yang memiliki Konsekuensi Maka Tidak Otomatis Akan Diakui Juga Konsekuensi Tersebut Karena Tidak Bisa Dipastikan Bahwa Dia Juga Menginginkan Seperti Itu Karena Dalam Berdebat Cukup Tidak Boleh Dipaksakan Konsekuensinya Anda Harus Mengakui Juga Tidak Bisa Cukup Dengan Yang Diungkapkan Oleh Orang Yang Berdebat Tersebut Tanpa Perlu Memaksa Untuk Diharuskan Bertanggung jawab Dengan Konsekuensinya Kecuali Kalau dia Menyebutkan Sendiri Dan dia Setuju Dengan Konsekuensinya Maka Ya sudah Berarti Dia mengakui Konsekuensi tersebut Kalau dia Sudah Mengakuinya Syekul Ibn Taymiyya Rahimahullah Mengatakan Jadi Ada Dua Kemungkinan Suatu Konsekuensi Dari Suatu Ucapan Jika Orang Yang Mengucapkan Tadi Ridho Padahal Dan Sudah Jelas Kemudian Dia Ridho Faham Konsekuensinya Dan dia Mengakui Itu Maka Itu Pendapat Dia Tetapi Jika Dia Tidak Meridho Maka Itu Bukan Pendapat Dia Dan Ini Berlaku Pada Konsekuensi Konsekuensi Kelaziman Kelaziman Yang Dia Tidak Menyatakan Dengan Tegas Contohnya Adalah Ada Seorang Yang Mengatakan Al-Mujib Yaitu Al-Mudda'i Dia Orang Menyatakan Saya Berpendapat Bahwa Hadith Ahad Adalah Hujah Bisa Dijadikan Dalil Lalu Pihak Penentang Asail Mengatakan Nafi Mengatakan Berarti Konsekuensinya Dari Pendapat Kamu Ini Adalah Kamu Bisa Menerima Persaksian Satu Orang Dalam Tuduhan Tuduhan Atau Dalam Dalam Permasalah Seputar Harta Dan Ini Untuk Berbahaya Karena Karena Tidak Ada Keharusan Seperti Ini Jadi Dipaksa Ketika Dia Mengatakan Saya Berpendapat Qobarul Wahid Hujah Berarti Konsekuensinya Adalah Menerima Satu Persaksian Padahal Persaksian Dalam Masalah Al-Amwal Dibutuhkan Dua Orang Dipaksa Untuk Mengatakan Konsekuensinya Seperti Itu Lalu Dikatakan Alasannya Adalah Karena Kamu Menerima Menerima Pernyataannya Hadisnya Dalam Mahal Syariat Maka Kita Katakan Ilzam Memaksakan Seperti Ini Tidak Dapat Diterima Yang Dilakukan Oleh Asail Atau An-Nafi Pihak Penentang Tidak Diterima Karena Orang Yang Al-Mujib Yang Menyatakan Tadi Dia Telah Melakukan Secara Tasri Ketika Dia Mengatakan Sebelum Itu Atau Setelah Itu Dia Mempertegas Bahwa Disyaratkan Dalam Persaksian Seputar Harta Harus Ada Dua Orang Adel Maka Tidak Cukup Satu Berarti Tidak Bisa Dipaksa Untuk Dia Mengakui Konsekuensi Yang Yang Tidak Dia Dia Akui Tidak Dia Ambil Kemudian Ketika Kalau seperti ini saja Tidak Bisa Dijadikan Konsekuensi Yang Harus Dia Pegang Maka Lebih Utama Lagi Tidak Boleh Memaksakan Sesuatu Yang Sejak Awal Dia Tidak Mengakui Kelaziman Tersebut Atau Bahkan Bukan Kelazimannya Apabila Bukan Kelazimannya Apalagi Kalau Yang Kelazimannya Konsekuensinya Seharusnya Konsekuensinya Saja Jika Tidak Dia Akui Maka Bukan Pendapat Dia Apalagi Yang Sama Sekali Bukan Konsekuensinya Maka Tidak Bisa Dipaksa Tidak Bisa Disimpulkan Bahwa Dia Menyatakan Pernyataan Yang Bukan Konsekuensi Tersebut Contohnya Al-Mujib Yaitu Orang Yang Al-Muddai Menyatakan Mengatakan Boleh Berijtihad Boleh Memungkinkan Adanya Ijtihad Dari Nabi Sallallahu A.W. Dalam Permasalahan Yang Tidak Ada Nasnya Tidak Ada Ayat-ayat Boleh Melakukan Ijtihad Rasulullah Sallallahu A.W. Ini Pembahasan Berarti Konsekuensi Dari Pendapatmu Ini Kamu Mengatakan Ada Perbedaan Dalam Ijtihad Karena Normalnya Orang Yang Berijtihad Bisa Berbeda Dan Bisa Berubah Berubah Sifat Al-Iktilaf Wattabadul Bisa Berubah Dalam Pernyataannya Nabi Muhammad Sallallahu A.W. Ini Berkonsekuensi Mencelah Kerasulan Beliau Risalah Beliau Menghina Kerasulan Beliau Maka Kita Katakan Konsekuensi Semacam Ini Batil Karena Tidak Ada Keharusan Tidak Ada Kelaziman Sejak Awal Kecuali Kalau Memang Dia Mengakui Seperti Itu Tapi Tidak Mungkin Ini Maksudnya 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 Kecuali Kalau Memang Al-Mujib Yang Menyatakan Mengakui Seperti Itu Dia Memang Ingin Menyatakan Bahwa Ini Berkonsekuensi Mencelah Menghina Kerasulan Beliau Nabi Muhammad Sallallahu Barulah Itu Pendapat Dia Tapi Kalau Tidak Tidak Bisa Dipaksa Karena Yang Pertama Dia Bukan Bukan Kelazimannya Kemudian Yang Kedua Dia Tidak Mengakui Itu Al-Imam At-Tufi Rahimahullah Dalam Kitab Alamul Jadal Mengatakan Tidak Boleh Seseorang Memaksa Memberikan Subhat Dipancing Pancing Dijebak Padahal Sebenarnya Pernyataan Jebakan Ini Bukan Konsekuensi Dari Ucapan Yang Diungkapkan Oleh Pihak Lawan Salah Salah Satu Faidahnya Adalah Supaya Mempersingkat Dan Supaya Cepat Untuk Mencapai Kebenaran Beliau Mengatakan Karena Waktu Itu Sangat Terlalu Pendek Untuk Dihabis Habiskan Dalam Al-Ukhtu Aghulutat Wattagliutat Bikin Kesalahan-kesalahan Semacam Ini Dalam Mencari Kebenaran Itu Saja Sudah Menghabiskan Waktu Apalagi Ditambah Dengan Tipuan Tipuan Jebakan Jebakan Yang Tidak Dibutuhkan Kemudian Peraturan Yang Kelima Pada Asalnya Al-Iqtirat Dibutuhkan Dalil Al-Aslu Zikru Dalil Iqtirat Kalau As-Sail Ingin Ya'atar Ingin Memprotes Mengkritisi Dalilnya Al-Mustadil Yaitu Al-Mujib Maka Yang Seharusnya Dilakukan Menurut Mayoritas Ulama Dalam Bidang Ilmu Ilmu Jadal Ilmu Munadara Adalah Dia harus Menyebutkan Dalil Iqtirat Nya Juga Jadi An-Nafi Atau As-Sail Tetap Harus Menyebutkan Ketika Dia Menolak Yang Mengharuskan Yang Berkonsekuensi Akan Membatalkan Dalil Jadi Tidak Hanya Sekedar Membuat Pernyataan Semata Tanpa Argumentasi Tanpa Dalil Ibnu Ibn Taymi Ya Rahim Allah Dalam Kitab Al-Radu Al-Subqi Mengatakan La Yan Fa Mujar Dul Manai Ma Aqiyami Hujjati Munazi Min Al-Kitabi Wassun Nati Wal Itibar Tidak Bisa Kamu Hanya Sekedar Menolak Memprotes Padahal Al-Munazi Al-Munazi Yang Menentang Dia Sudah Memiliki Hujjah Dari Kitab Wassunna Wal Itibar Tidak Cukup Untuk Al-Mana Saja Jadi Dibutuhkan Ad-Dali Disebutkan Oleh beliau Juga Dalam Kitab Al-Jawab Sahih Siapa Yang Melakukan Iktiran Menafikan Maksudnya Membantah Menolak Pernyataan Yang Telah Ditetapkan Oleh Orang Lain Lalu Dia Mengatakan Kau Luka Khod Pendapat Kamu Ini Salah Yang Benar Adalah Lawan Dari Pendapat Kamu Maka Seperti Ini Tidak Cukup Dan Yang Benar Bukan Begini Intinya Pendapat Kamu Salah Yang Benar Bukan Begini Yang Benar Ada Dikebalikan Dari Pendapat Kamu Maka Yang Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Dalil Ketika Menolak Sebagaimana Al-Muthbit Yang Menyatakan Yang Menetapkan Dibutukan Dalil Dalam Penetapannya Maka Yang Menafikan Juga Harus Dalil Ketika Masing-masing Tidak Memiliki Dalil Maka Dua-duanya Berarti Tidak Memiliki Hujjah Contohnya Sebagai Berikut Apabila Al-Mujib Atau Al-Mudai Berdalil Tentang Tidak Najisnya Benda-benda Cair Selain air Benda-benda Cair Jika Telah Mencapai Dua Kula Atau Lebih Dia Mengatakan Tidak Najis Dikiaskan Ke Alma Dia Mengkiaskan Alma Benda Cair Itu Ke Air Maka Yang Menantang As-Sail Atau Al-Nafi Al-Mu'tar Tidak Boleh Mengatakan Ini Kias Batil Terus Diam Gak Bisa Dia Harus Menyebutkan Dalil Di sisi Mana Apa Alasan Dia Menyatakan Itu Batil Karena Dia Sedang Menafikan Keabsahan Dalil Atau Dalalahnya Pendalilannya Segi Pendalilannya Menurut Mayoritas Ulama Walaupun Ada Khilaf Al-Nafi pun Tetap Yang Menolak Tetap Harus Memiliki Dalil Tetap Menyebutkan Dalil Dikecualikan Jika Dia Ingin Mencari Dalil Dia Bukan Menolak Tetapi Mempertanyakan Dalilnya Maka Gak Apa Misalkan Maksudnya Adalah Mana dalilnya Mana buktinya Maka Tidak perlu Dia Menyebutkan Dalil Dia Hanya Meminta Dari Al-Mujib Atau Al-Mudai Untuk Menyebutkan Dalil Itu Tidak Mengapa Kemudian Peraturan Tata 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 Tertib Dalam Berdebat Yang Keenam La Yutalibus Sa'ilu Al-Mujib Bidalilin Mu'ayyanin Audalalatin Mu'ayyanan Tidak Boleh Seorang Yang As-sa'il Atau An-Nafi Yang Menentang Pihak Penentang Pihak Kontra Memaksa Meminta Pihak Yang pro Yang Menyatakan Pertama Untuk Menggunakan Dalil tertentu Memaksa Diminta Saya mau Dalil Ini Ini Saja Atau Menggunakan Segi Pendalilan Tertentu Saja Tidak Bisa Dipaksa Seperti Itu Jadi Ada Dua Hal Disini Bisa Jadi Meminta Untuk Menggunakan Dalil Tertentu Jenis Dalil Misalkan Saya Tidak Menerima Dalil Kamu Kecuali Dalil Minal Kitab Saya Tidak Menerima Dalil Dari Kamu Kalau Itu Dari Al-Quran Saja Atau Dipaksa Untuk Menyebutkan Syahid Naqli Mu'ayan Syahid Dalam Dalam Nukilan Maksudnya Nas Wahyu Tertentu Saja Misalkan Saya Tidak Mau Menerima Kalau Kamu Berdalil Dengan Firman Allah Ta'ala Dalam Ayat Adain Harus Menggunakan Ayat Ini Faktubu Memaksa Begitu Tidak Boleh Begitu Juga Tidak Boleh Memaksa Pihak Yang Pro Atau Yang Menyatakan Al-Mujib Untuk Menggunakan Segi Pendalilan Cara Berdalil Cara Tertentu Misalkan Dia Mengatakan Saya Tidak Menerima Dari Kamu Kecuali Kalau Kamu Menggunakan Dalil Mabhumul Mukha'lafa Dan Ini Semuanya Dilarang Kecuali Kalau Ingin Memintanya Agar Menggunakan Meminta Tersebut Dengan Menggunakan Si Gho'at Takhir Wal Istirshad Memberi Pilihan Dia Dia Meminta Tapi Dengan Gaya Memberikan Pilihan Atau Memberikan Arahan Ditawarkan Misalkan Apakah Kamu Memiliki Dalil Dari Kitab Atau Dari Sunnah Maka Seperti Ini Tidak Mengapa Tidak Dipaksa Untuk Menggunakan Satu Saja Abul Ma'ali Al-Juway Mengatakan Dalam Kitab Al-Kafiyah Tidak Boleh Bagi Penentang Untuk Meminta Al-Mas'ul Maksudnya Adalah Al-Mujib Untuk Menggunakan Dalil Dalil Tertentu Misalnya Kita Tidak Mau Menggunakan Dalil Kecuali Dalil Tertentu Saja Dalil Ini Dalil A Misalkan Atau Dalam Konteks Tertentu Kecuali Jika As-Sail Nafi Tadi Mustarshid Mustahdian Dia Memberikan Tawaran Memberikan Arahan Menyebutkan Ini Bisa Kamu Pilih Yang Ini Atau Ini Misalkan Dalam Permasalahan Ini Apakah Ada Dalil Akel Atau Apakah Ada Dalil Dari Sunnah Yang Seperti Ini Tidak Mengapa Kemudian Yang Ketujuh La Yu'arodul Khotau Bil Khotau Ini Peraturan Dalam Perdebatan Yang Penting Suatu Kesalahan Tidak Boleh Dibalas Dengan Kesalahan Juga Sesuatu Yang Salah Tidak Boleh Dibalas Dengan Kesalahan Juga Karena Sebagian Yang Melakukan Perdebatan Mengira Bahwa Karena Dia Sudah Salah Lawannya Berarti Saya Boleh Salah Juga Dibantah Dibalas Dengan Kesalahan Lain Misalkan Dia Mengatakan Kamu Melakukan Kesalahan Sebagaimana Kesalahan Yang Kamu Anggap Bahwa Itu Ada Di Dia Merasa Sudah Imbang Maka Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Ibn Hazm Rahim Allah Dalam Kitab Mengatakan Ketahuilah Termasuk Kesalahan Adalah Membantah Membalas Kesalahan Dengan Kesalahan Yang Sama Atau Dengan Kesalahan Yang Lain Intinya Kesalahan Dibalas Dengan Kesalahan Misalnya Ketika Yang Menentang Pihai Yang Kontra Mengatakan Mengatakan Kepada Al-Mas'ul Atau Al-Mujib Anta Takulu Kada Aulima Takulu Kada Kamu Mengatakan Begini Atau Kenapa Kamu Bisa Berpendapat Seperti Ini Lantas Al-Mujib Mengatakan Ya Karena Kamu Mengatakan Seperti Ini Juga Maksudnya Kamu Keliru Ya Saya Keliru Juga Atau Lian Naka Aydan Takulu Kada Sehingga Dia Menggunakan Pernyataan Yang Diingkari Dengan Yang Lebih Parah Maka Seperti Ini Kesalahan Yang Buruk Sekali Contohnya Lebih Jelas Lagi Seorang Faqih Mengatakan Kepada Kamu Menggunakan Dalil Dalam Permasalahan Dengan Maslahat Mursalah Yang Murni Yang Tidak Ada Maslahat Mursalah Yang Tidak Dibangun Di Atas Dalil Akhirnya Dibalas Oleh Faqih Syafi'i Mengatakan Karena Kamu Sudah Menggunakan Istihsan Yang Tidak Ada Dalilnya Juga Maka Saya Menggunakan Istisla Yang Tanpa Dalil Juga Seperti Ini Tidak Diperbolehkan Karena Kita Tahu Dalam Madhab Hanafi Tidak Ada Maslahat Mursalah Kemudian Dalam Madhab Syafi'i Tidak Dilarang Menggunakan Istihsan Tanpa Dalil Maslahat Maslahat Yang Tidak Memiliki Dalil Kemudian Permasalahan Berikutnya Peraturan Yang Kedelapan Adalah Pada Dasar Tidak Boleh Dipertentangkan Sesuatu Yang Sudah Disepakati Dalil Dalil Yang Sudah Disepakati Tidak Perlu Diperdebatkan Lagi Tidak Perlu Di Permasalahkan Lagi Baik Dalil Dalil Secara Umum Atau Kaedah Atau Usul Yang Dalam Masalah Usul Fikih Sudah Tidak Perlu Lagi Diperdebatkan Apakah Ini Hujah Yang Dapat Dijadikan Dalil Atau Tidak Maka Yang Sudah Disepakati Hanya Tinggal Diperdebatkan Dipermasalahkan Dalam Penerapan Dalil Tersebut Ditetapkan Penerapan Dalil Tadi Penempatan Dalil Dalam Permasalahan Yang Sedang Diperselisihkan Atau Dari Sisi Hubungan Antara Dalil Dengan Madrul nya Abul Ma'ali Dalam Alkitab Al-Ghafi Yang Mengatakan Jika As-sa'il Atu An-Nafi Dia Membantah Dalam Masalah Dalil Yang Sudah Disepakati Disepakati Dan Permasalahan Dan Pertentangan Itu Tidak Ingin Mengetahui Sisi Hubungan Antara Dalil Dengan Al-Madrul Maka Maka Yang Seperti Ini Berarti Orang Yang Yang Ngeyel Muta'anit Dia Berbelit-belit Dan Melakukan Kesalahan Contohnya Apabila Dua Orang Sebenarnya Telah Sepakat Yang Satu Dan Yang Satu Mereka Sebenarnya Sepakat Menggunakan Ada Dari Maka Dua Orang Ini Tidak Boleh Tidak Perlu Lagi Untuk Perdebatkan Apakah Dalil Istihsan Itu Bisa Dipakai Atau Tidak Ini Gak Bisa Gak Perlu Seperti Itu Tidak Diperbolehkan Yang Diperbolehkan Kalau Dari Sisi Pendalilannya Apakah Ini Bisa Dijikan Dalil Dalam Permasalahan Yang Sedang Dibahas Itu Diperbolehkan Yang Bisa Dilihat Di Kitab Bidayatul Mujtahid Karya Ibn Rushd Ketika Membahas Masalah Musa Qatul Ard Ma'an Nakhli Bijuz In Minan Nakhl Atau Bijuz In Minan Nakhli Bijuz In Min Mayak Ruju Min Allah Di Pembahasan Pembahasan Ini Dalam Kitab Bidayatul Mujtahid Dan Dalam Berkaitan Dengan Masalah Ini Ada Pembahasan Lain Yang Berkaitan Dengan Aturan Yang Kedelapan Tadi Jadi Ada Masalah Lain Kalau Ternyata Misalnya Dia Mengetahui Dasarnya Argumentasinya Lemah Ya Gak Apa Dia Merujuk Dia Meninggalkan Dalil Tersebut Kalau Dia Merasa Bahwa Dalil Yang Selama Ini Dia Gunakan Ternyata Lemah Tidak Masalah Dia Merujuk Justru Ini Menunjukkan Bahwa Dia Telah Melakukan Insaf Tidak Menentang Kebenaran Ibn Hazm Rahimahullah Dalam Kitab At-Takrib Mengatakan Apabila Dia melihat Bahwa Dalilnya Fasid Tidak Benar Lalu Dia Ingin Meninggalkan Tersebut Dan Dia Menggunakan Dalil Yang Lain Itu Terserah Dia Dia Meninggalkan Dalilnya Sendiri Yang Sudah Disepakati Di Awal Atau Asal Atau Kaidah Tertentu Dan Itu Telah Melakukan Kebaikan Tidak Menunjukkan Bahwa Dia Telah Kalah Dalam Berdebat Telah Terputus Tidak Punya Argumentasi Dalam Berdebat Tidak Menunjukkan Demikian Kemudian Aturan Yang Kesembilan Dia Harus Memiliki Sifat Bentuknya Banyak Sebenarnya Amanah Ilmiah Diantara Yang Terpenting Adalah Ketika Menukil Dia Harus Amanah Dia Nukil Tidak Dibawa Tidak Dipotong Tidak Dihapus Bagian Bagian Yang Penting Ketika Menukil Dalil Syari Ketika Menukil Suatu Pernyataan Atau Menyebutkan Madhab Karenanya Dikatakan Oleh Ulama Adab Al-Bahri Al-Munadhar Atau Ulama Al-Jadal Ini Ungkapan Yang Masyur Dari Syekhul Islam Ibnu Taymiyaya Bisa Dilihat Kemudian Yang Pernyataan Kedua Majimu Fatawa Karya Ibnu Taymiyaya Bisa Dilihat Di Kitab Al-Burhan Karya Abul Hussain Al-Katib Ini Masyur Kalau kamu hanya menukil Maka tugas kamu adalah memastikan Keabsahannya Apakah Sohi atau tidak Dan kalau kamu ingin menyatakan suatu pernyataan Tidak menukil Maka kamu dituntut untuk Membawakan argumentasi Mana dalil kamu Yang senada dengan itu Kalau penukilannya harus dipastikan Anda jujur atau tidak Tapi kalau dia berdalil Dia menyatakan argumentasi Dari dia sendiri Harus Ditahkik dulu Mana dalilnya Dan yang terakhir Sebenarnya tidak pembatasan Ini Peraturan-peraturan yang paling penting Berkaitan dengan Perdebatan Al-iltizamu biada Bilmunadarati Wa qawaidia Ini sangat luas Cakupan Yang ke-10 ini Yaitu Selalu berpegang teguh Dengan adab-adab Dalam berdebat Dan kaedah-kaedah Dalam perdebatan Harus Memperhatikan adab-adabnya Karena dia menggunakan Menggunakan senjata Dia sedang bertarung Sebenarnya dia sedang berperang Menggunakan Menggunakan pemikir Berfikir Menggunakan Argumentasi Dan seterusnya Maka dia harus Mengikuti Aturan-aturan Adab-adab Munadara Dan kaedah-kaedah Secara umum Usulul Munadara Nanti akan dibahas Setelah Tema ini Adab-adab Yang berkaitan dengan Perdebatan Mudah-mudahan ini Bermanfaat Wassalamuala Nabi Muhammad Alhamdulillahi Rabbil Alameen selamat menikmati